Ford Motor Company, price to earning ratio-nya hanya 3,7 dan bahkan sudah membagikan dividenya dengan yield sampai 2,43%. Ini valuasi yang sangat-sangat murah untuk sebuah pabrik otomotif terbesar keempat di dunia. Apakah sahamnya layak untuk dimiliki? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Investor dan kali ini kita akan membahas saham Ford Motor Company yang valuasinya sekarang luar biasa murah. Valuasinya itu lebih murah dari saham Toyota Motor Corporation yang sudah saya bahas di video kemarin Sobat Investor. Bagi yang belum nonton, silahkan klik video sebelumnya. Nah, karena Toyota adalah perusahaan otomotif terbesar pertama di dunia, jadi untuk valuasi price to earning ratio 9,8 itu sudah sangat murah Sobat Investor. Tapi Ford Motor Company itu adalah perusahaan otomotif terbesar keempat, juga bukan main-main. Ini juga perusahaan yang sangat-sangat besar dan ternyata price to earning ratio-nya itu hanya 3,7. Artinya, Ford Motor Company itu 3 kali lebih murah dibandingkan dengan Toyota Motor Company. Ini luar biasa Sobat Investor. Nah, sebelum kita bahas tentang sahamnya, kita cek sekilas dulu mengenai perusahaannya Sobat Investor. Ini adalah urutan perusahaan otomotif terbesar di dunia ya. Berdasarkan data dari carlogos.org, The largest car companies in the world tahun 2021 ya ranking-nya. Yang pertama adalah Toyota dari Jepang, kedua adalah Volkswagen dari Jerman, lalu ketiga adalah Daimler dari Jerman juga ini fokusnya ke kendaraan-kendaraan besar ya, seperti bis dan truk. Lalu keempat adalah Ford Motor Company yang ada di United States, kelima baru Honda Sobat Investor. Artinya, Ford ini adalah perusahaan otomotif terbesar keempat di dunia dan terbesar pertama di Amerika. Ini gak main-main, gede sekali Sobat Investor. Ini adalah situs resminya ya, di Ford.com saja, kalau Sobat Investor ingin mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan. Untuk produksinya sendiri sebenarnya sudah sangat banyak ya, terdiri dari berbagai jenis segmen kendaraan, seperti SUV dan crossover, lalu ada Truck & Vance, yang juga produknya cukup terkenal di Indonesia. Ada Ford Ranger ya di sini, sering dipakai sebagai kendaraan dinas oleh polisi dan juga TNI. Lalu ada Electrified yang listrik, dan juga ada mobil-mobil balap ya Mustang seperti ini. SUV dan crossover ini juga ada salah satu yang pernah dijual di Indonesia dan cukup terkenal, yaitu ada Ford EcoSport. Ini mobilnya cukup compact dan sangat bagus menurut saya. Dan saya juga dulu sangat tertarik untuk membeli mobil ini ya, sayang sekali sekarang untuk after sales-nya sudah kurang bagus di Indonesia. Tapi kalau di luar nanti tentu saja masih sangat bagus. Untuk Truck & Vance, ada Maverick, Ranger, Ford Transit, F-150, Lightning, dan sebagainya. Untuk segmen Electrified, nah ini yang penting Ford juga memiliki kendaraan listrik ya, jadi nggak cuma Tesla dan juga Toyota juga yang kemarin saya bahas. Ternyata Ford juga sudah memiliki line-up mobil listrik, baik yang secara hybrid, standar hybrid, plug-in hybrid, all electric, all electric itu full listrik ya, Mustang Mach-E, lalu juga yang model truck juga ada, yaitu F-150 Lightning, ya sudah all electric. Jadi untuk line-up-nya sudah cukup bagus. Kebanyakan orang menilai bahwa kendaraan listrik itu hanyalah Tesla, itu mengibatkan produsen-produsen mobil lain kurang diperhatikan. Bahkan Toyota saja sahamnya sekarang valuasinya hanya 9 saja. Nah sekarang kita cek di operasinya yaitu Ford itu sudah memiliki pabrik di berbagai tempat. Kita cek di sini Worldwide Location, ada di Eropa sudah banyak, Asia, China, India, dan Australia, di Afrika Selatan juga sudah ada, Amerika Latin sudah ada, Amerika Utara tentu saja ya karena pusatnya sudah ada di sini, jadi cukup banyak. Tapi untuk di Indonesia kebetulan sekarang sedang tidak ada. Kita lihat saja ke depannya apakah Ford akan kembali masuk ke Indonesia, Sobat Investor. Assembly-nya kita lihat di sini sudah banyak sekali di sini. Artinya jaringan Ford ini juga sudah sangat besar Sobat Investor. Nah menurut saya sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham Ford bagi yang suka dengan Ford ya tentunya, karena sekarang valuasinya sedang sangat murah dan Ford tetap merupakan perusahaan otomotif terbesar keempat di dunia Sobat Investor. Nah sekarang kita cek harga sahamnya di hari bursa terakhir tanggal 25 Maret tahun 2022. Harga saham Ford diperdagangkan di harga 16,47 dolar atau turun sebesar 2%. Oh by the way Ford itu diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker F saja Sobat Investor. Satu huruf saja. Dalam lima hari terakhir saham Ford ditutup turun sebesar 1,76%. Dalam satu bulan terakhir ternyata masih turun sebesar 6,21%. Dan dalam enam bulan terakhir ternyata masih naik ya sebesar 16% Sobat Investor. Sedangkan dalam satu tahun terakhir ternyata masih naik sampai 35%. Kenaikan yang sangat bagus untuk sebuah saham otomotif yang sekarang sedang tidak terlalu diperhatikan karena semua perhatian sedang tertuju kepada Tesla dan produsen mobil listrik yang lainnya Sobat Investor. Di dalam lima tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 41%. Nah yang perlu diperhatikan dari titik tertingginya saham Ford itu sudah turun sebesar 34% Sobat Investor. Tentunya ini adalah diskon yang sangat bagus ya jika Sobat Investor tertarik untuk membeli saham Ford. Sekarang market capital Ford itu bisa dibilang masih belum terlalu besar ya. Masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan market capital Toyota yang sekarang 293 miliar dolar. Sedangkan market capital Ford itu sekarang di angka 65 miliar dolar saja. Sobat Investor ini juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan Tesla yang hampir 1 triliun dolar. Untuk price toningnya sudah saya sebutkan tadi sebesar 3,7 sangat-sangat murah. Dan yang lebih penting lagi Ford juga sudah membagikan dividen dengan yield yang cukup besar ya itu sebesar 2,43%. Lanjut kita cek di performanya secara annual. Nah mungkin ini yang membuat orang itu tidak terlalu yakin dengan Ford karena dalam beberapa tahun terakhir penjualannya melandai. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2020 sebenarnya penjualannya sudah kembali meningkat ya. Kita lihat saja di tahun-tahun ke depan seperti apa. Kita lihat di tahun 2018 penjualannya naik tipis 2% sedangkan labanya turun 52% banyak sekali ya. Itu yang menyebabkan di dalam 5 tahun terakhir nih harga sahamnya sempat turun di sini. Lanjut di tahun 2019 revenue-nya turun 2% juga dan net income-nya juga turun sampai 98%. Di tahun 2020 revenue-nya turun cukup dalam 18% dan net income-nya sebesar 2.821. Bahkan di tahun 2020 ini sempat mencetak rugi ya bukan laba tapi rugi sebesar 1,28 miliar dolar. Tentunya laporan keuangan di tahun 2020 ini kurang bagus ya karena meskipun revenue-nya sebesar 127 miliar dolar. Tapi ternyata labanya itu malah minus. Sedangkan di tahun 2021 sebenarnya keuangan dari Ford itu sudah membaik karena mencetak peningkatan pendapatan sebesar 7,23% ya lumayan. Kenaikan pendapatannya dari 127 miliar dolar ke 136 miliar dolar. Dan yang lebih penting lagi net income atau labanya itu juga meningkat sampai 1.502%. Ini peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan rugi tahun 2020 tentunya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yang waktu itu belum ada pandemi ya sobat-sobat ternyata tetap bagus loh labanya. Kita lihat nih laba di tahun 2018 itu 3,6 miliar dolar. Laba di tahun 2019 itu sebesar 47 juta dolar saja sedangkan di laba di tahun 2021 itu ternyata 17,9 miliar dolar. Bahkan di tahun-tahun sebelum pandemi sekalipun ini labanya itu meningkat sangat signifikan sobat investor. Sebenarnya ini adalah peningkatan performa yang sangat-sangat bagus ya bagi Ford ini di tahun 2021. Tapi karena sentimentnya sudah terlancur negatif dalam beberapa tahun terakhir ini investor masih belum percaya. Tapi itulah kesempatan kita jika ingin membeli saham sebuah perusahaan ya ketika performa keuangannya itu masih bagus bahkan meningkat. Tapi tidak terlalu dipercaya oleh kebanyakan investor sekarang waktu yang bagus untuk membeli saham Ford sobat investor. Lanjut ya kita cek lagi secara net profit margin ternyata juga cukup bagus sebesar 13% lumayan sobat investor. Dan operasi income-nya juga cukup bagus dan net profit margin ini juga meningkat sebesar 1.402%. Wow ini peningkatan yang sangat-sangat luar biasa di tahun 2021 ya meskipun net change in cash atau perubahan kas di tangannya turun sebesar 5,2 miliar dolar itu wajar. Karena tentu saja ada investasi dan sebagainya ya ini adalah perubahan yang mungkin di internal perusahaannya. Tapi yang pasti mereka tetap memegang kas sebesar 9,58 miliar dolar sobat investor. Oke sekarang kita cek di laporan per kuartalnya. Ini di kuartal pertama tahun 2021 juga meningkat ya Juni. Di kuartal kedua juga meningkat pendapatannya meskipun net income-nya turun tipis. Sedangkan di kuartal ketiga itu semuanya turun tapi masih lumayan. Sedangkan di kuartal keempat Desember tahun 2021 saat pandemi Corona sudah mulai. Bisa diatasi ya di Amerika sana penjualan Ford itu kembali meningkat sebuah. Jadi kita lihat di sini ya performanya itu memang terdampak sekali dengan pandemi karena Ford itu adalah perusahaan otomotif yang tentunya ketika orang banyak work from home atau banyak di rumah saja tidak banyak perpergian tentunya penjualan dari kendaraan-kendaraan seperti ini juga terdampak. Dan ini tidak hanya Ford saja tapi di Toyota juga sama sobat investor. Ini di Toyota juga penjualannya juga melandai. Ini seperti ini ya baik secara annual post maupun secara kuartalan juga melandai. Jadi ini bukan hanya masalah di Ford saja tapi masalah di semua pabrik kendaraan bermotor sobat investor. Lanjut kita ke situs market bid untuk melihat lebih dalam mengenai valuasinya sobat investor. Nih net profit marginnya itu 13% sedangkan return on equity-nya juga 18,55% artinya masih sangat bagus ya. Sedangkan return on asset-nya itu hanya 2,8% ini kurang bagus artinya Ford memiliki hutang yang cukup banyak sobat investor. Kalau selisih antara return on equity dengan return on asset itu banyak artinya perusahaan tersebut memiliki hutang yang cukup banyak. Dan memang secara debt, debt to equity ratio dari Ford itu sebesar 1,82 kalinya artinya memang cukup banyak karena di atas 1. Tapi meskipun hutangnya itu cukup banyak secara rasio atau kemampuan untuk membayar hutang masih sangat aman karena current ratio-nya itu 1,2 dan quick ratio-nya itu 1. Ketika current atau quick ratio-nya itu di atas 1 artinya kemampuan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya itu masih bisa teratasi. Meskipun kalau dibandingkan dengan Toyota, Toyota memiliki hutang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ford ini sobat investor. Untuk price to earning-nya ini tadi ya price to earning-nya itu hanya 3,72% untuk trailing PE, trailing itu adalah price to earning selama 12 bulan terakhir dengan forward PE. Atau prediksi kedepannya itu price to earning-nya adalah 8,4 artinya naik cukup banyak tapi masih sangat murah ya karena forward-nya di prediksi itu masih 8 artinya masih di bawah 10 sobat investor. Artinya secara valuasi itu masih sangat bagus dan sangat profitable ya. Next kita lihat di situs Yahoo Finance nah ini yang mungkin membuat banyak investor nggak yakin dengan Ford itu karena di laporan keuangan kuartal keempat tahun 2021 itu prediksinya meleset. Artinya lebih rendah dari prediksi analis ya di mana analis memprediksikan bahwa earning per share-nya Ford itu sebesar 0,45 estimasinya. Sedangkan di laporan keuangannya itu IPS-nya hanya 0,26 artinya lebih rendah dari IPS itu membuat investor tuh nggak yakin dan menjual sahamnya. Tapi meskipun lebih rendah itu ternyata masih membukungan laba nah labanya cukup signifikan artinya seharusnya nggak sampai sedalam ini penurunannya dalam beberapa bulan terakhir sobat investor. Wow mantap sekali. Dan memang secara kuartal nih di tahun 2020 sedikit turun tapi tahun 2021 kembali meningkat dan lihat ini biru ini ya labanya juga meningkat sangat signifikan di tahun 2021 sobat investor. Lanjut kita ke prediksi analis. Prediksi rata-rata Ford itu adalah baik saja dengan recommendation ratingnya di 2,7 sobat investor. Ini rekomendasi yang cukup cari aman artinya sudah hampir hold jadi bagi sobat investor yang nggak yakin dengan Ford ya mending jangan beli dulu ya. Tapi bagi sobat investor yang memang yakin sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membeli Ford. Nah dengan price targetnya tuh harga sekarang tuh masih jauh di bawah rata-rata harganya ya. Lanjut kita ke situs Nasdaq sobat investor. Untuk dividen historinya Ford itu bisa digolongkan sebagai perusahaan yang cukup rutin membagikan dividen ya di tahun 2018 membagikan dividen sebanyak 4 kali. Tahun 2019 membagikan dividen sebanyak 4 kali dan di tahun 2020 itu hanya 1 kali saja. Tahun 2021 juga hanya 1 kali saja. Ini bukti bahwa Ford itu cukup terdampak oleh pandemi ya karena di tahun 2020 dan di tahun 2021 itu pandemi cukup berbak dan menyebabkan Ford itu membagikan dividen hanya 1 kali saja setahunnya. Dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata membagikan dividen itu sampai 4 kali. Tapi yang patuh dicatat di sini tetap membagikan dividennya meskipun hanya 1 kali sobat investor. Dan di tahun 2021 sepertinya tahun ini tidak akan hanya 1 kali saja karena untuk tahun ini sudah membagikan dividen 1 kali di tahun 2022 ya di tanggal 28 Januari. Dan sepertinya kemungkinan di bulan-bulan berikutnya juga akan kembali membagikan dividen sobat investor. Prediksi analis untuk Ford adalah buy saja ya. Jadi prediksi di Nasdaq itu sama dengan prediksi di Yahoo Finance yang sama-sama buy. Sedangkan prediksi di Nasdaq itu berdasarkan 15 analis sobat investor. Cukup banyak ya analis-analis yang meneliti saham Ford ini dan hasilnya adalah buy. Buy ini bagi investor-investor yang konservatif atau tidak mau mengambil resiko terlalu banyak. Itu mereka cenderung menghindari saham-saham dengan rekomendasinya yang hanya buy. Mereka hanya mau membeli saham-saham dengan rekomendasinya itu strong buy. Tapi jika sobat investor berani mengambil resiko artinya berani masuk di harga sekarang sebenarnya sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus ya. Jika sobat investor membeli sekarang itu kemungkinan cuanya akan sangat-sangat maksimal karena sekarang price to earning rasio-nya itu sangat murah. Dan bahkan jika sobat investor tidak berharap dengan price to earning rasio masih bisa mendapatkan dividen sebesar 2,43% setahun. Itu dividen yang cukup lumayan sobat investor. Oke jadi segitu pembahasan kita mengenai Ford, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Ford atau kalian masih wait and see? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slime Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hubi. To р Basically, selanjutnya itu itu pasang utlanjutnya. Terus berikutasi itu juga differentiate terbilly dengan hacia yang cumulative ke hubi. selamat menikmati